Boleh jelaskan enggak? Yang kejadian malam itu kami tuh hanya niatnya itu mau keluar jalan-jalan ya Sempat ada percocokan perdan-perdebatan itu sebenarnya di lalu-lalu itu hanya unsur kecemburuan aja Seorang gadis dari Indonesia telah menjadi bualan hangat warganet Apabila dia membuat keputusan untuk berkahwin dengan seorang lelaki yang pernah menikamnya sebanyak 16 kali Menerusi laporan Tribun Medan, wanita yang dikenali sebagai Eka Wahyu Lestari itu Memaklumkan dia sudah berdamai dengan kekasihnya, Vika Endrian Banjamohor 21 tahun selepas kejadian tersebut Bukan itu sahaja dia turut menarik semula laporan polis Karena mau mendirikan rumah tangga bersama jejaka tersebut walaupun pernah dicederakan Keluarga kami sudah berdamai, saya juga dalam proses menarik balik laporan polis Supaya dia dibebaskan karena kami memang merancang menikah ujarnya Jelas Eka dia percaya bahwa kekasihnya itu tidak berniat untuk membunuhnya Dan hanya mengalami pertengkaran sebagai pasangan bercinta Terdahulu Eka telah mengalami kecederaan di mana dia telah ditikam sebanyak 16 kali Di bahagian perut dan tangannya oleh kekasihnya di dalam kereta Bagaimanapun Eka telah menerima rawatan di hospital selepas kekasihnya itu Bersimpati dengan keadaan yang tidak bermaya dan mengalami kecederaan Terima kasih telah menonton!